Intro Halo Assalamualaikum Wr. Wb Balik lagi di channelnya Harry Sue Asik Apa kabar teman-teman Kali ini Harry masih berada di Solo Ini hari terakhir Harry di Solo Dan nanti sore harus balik lagi Sebelum Harry balik Harry mau melihat dan mau test drive Ini ada mobilnya Anaknya Tante Nili mau dijual Suruh beli Jadi sebelum saya pulang Sekaligus saya mau cek-cek dulu barangnya saya mau investasi, siapa tahu Harry punya rejeki lebih ya bisa dibeli, dan ini ada mobil sport, dua pintu ya bismillah lah, siapa tahu ini mobil pertama Harry mobil sport pertama, amin oke, yang pertama boleh mobil asigisi, tapi yang kedua, siapa tahu ada rejeki, Harry punya mobil sport ya, siapa tahu, ini saya nunggu anaknya ini jam 11 jam 11.05 kita tunggu aja nanti kita lihat test drive-nya seperti apa harganya berapa, siapa tahu, boleh dibelok-belokin boleh dinego, ya kan oke, kita tunggu sambil kita muter-muter di sini kita ada di The Park Mall set di tamannya oke, kita tunggu ya teman-teman, tada oke, re, ini sudah ketemu yang punya mobil, ini namanya Alan dia anaknya Tanten ini yang kemarin dia suruh beli mobilnya apa, mobilnya mau dijual, suruh beli Harry cuma kita lihat-lihat dulu ya, siapa tahu cocok ya, Alan ya sip ini nanti apa, Pusho tipe RCZ namanya Pusho RCZ kira-kira boleh nego nggak? ya boleh, namanya jualan mobil boleh ini boleh nego ya, teman-teman siapa cepat diatabat tetapi ini saya mau test drive dulu sama Alan mobilnya di mana, Alan? itu, di situ oh, oke, oke, oke oke, kita langsung terjaya an� ya Nah, ini kita udah ada di dalam mobil pushonnya Alan, ini mau test drive dulu, habis itu nanti kita lihat-lihat Ini interiornya lumayan, ternyata ini ada 4 seat, cuma yang belakang ini ternyata untuk, ya bisa dibilang Untuk anak-anak kecil, dewasa bisa sih, 1 di tengah kita lah ya, dan keren juga nih, ini tahun 2013, cuma pemakaiannya di tahun 2014 ya? 2016 pemakaian, oh pemakaiannya 2016, berarti beli ini harus inden dulu gitu kali ya? Iya, dulu, dulu kan langka ini, oh oke oke oke, produksinya berapa tadi? 2013, baru usenya 2016 Harga barunya sekarang, yang tahun baru ini keluar itu, 800-an 800, dan ini harganya 50% aja, wah gila nih, iya kan? Iya, kilometernya belum ada Rp30.000, Rp39.000 aja ini Kita lihat dulu nih ini Wow, ternyata naik mobil sport itu beda sama mobil ASG, ASG, ASG Ya, siapa tahu dapat rezeki ya, lan ya? Kita bisa beli ini, nah, buat teman-teman yang mau ngambil ini gak apa-apa Langsung hubungi kontaknya Harry aja Nanti kita bisa lihat bareng-bareng disini Dipastikan ini harganya sangat terjangkau Kita bisa nego juga sama Alan Nah ini tadi kita sempat ngobrol Yang paling mahal ini sebenarnya di interior dan eksterior tambahannya Karena seiseris tambahannya Jut, kemarin habis berapa budget tuh? Untuk kenal kotnya Ajar mungkin bisa dapat satu motor Oke, satu motor vario, tadi dia Ini tuh apa jalan yang diudahkan Jut? Ini tambah di kamera mundur ya, soalnya biar enak Terus kemarin juga habis, platnya tuh habis balik nama Jadi masih panjang banget sampai 2025 Nah itu dia, ini udah balik lama 5 tahunan Jadi teman-teman yang mau ambil duluan, sebelum saya ambil Jadi kalau teman-teman sudah ada yang minat, langsung ambil aja Karena ini 5 tahun berupan udah mantep banget lah Masih panjang ini untuk balik nama ya Oke, kita muter-muter kotak solo dulu teman-teman Sambil menikmati Pushe RCZ Wah, 1600 turbo Dan ini bahan bakarnya berarti pakai? Pertamak Pertamak? Tapi gak perlu yang turbo gak apa-apa Pertamak aja Irit gak kira-kira? Irit kok Tandat aja Per 1 liternya bisa berapa kilo? 10, 10, 11, 11 ini Wow Di sini ada komunitasnya gak kan? Kalau di.. Oh, kalau di Solo itu Kalau komunitas RCZ itu gak ada, tapi kalau dari beragam mobil sports di Solo itu ada Oke, oke, oke Dan ini walaupun CC nya 1600 aja, tapi dia ada turbo nya Jadi itu walaupun CC 1600, tapi kencengnya minta ampun Saya sudah pernah test drive Udah test drive ya ini Eee.. Di kecepatan 200 itu dia tenaganya masih banyak, Pak Oke, berarti eee.. Paling maksimal Alan sudah pernah coba di kecepatan berapa? Kalau aku beraninya ya.. Sekitar 200 tadi ya? 200 itu sudah.. Udah mentok ya, udah takut lah Takut Belum maksimal lagi Jalannya lebih sebenarnya Padahal belum maksimal, tapi karena takut ya Iya Saya mau coba dulu Jadi mungkin kalau orang yang tahu otomotif itu di segmen mobil ini itu ada pesaingnya itu Toyota 86 Toyota 86 Toyota 86 itu juga 2 pintu Kalau Honda? Honda.. Honda kalau segmen seharga segini itu nggak ada dia Nggak ada, ini berarti segmen tape nya lebih ke itu tadi ya? Toyota 86 itu.. Nah.. Sama-sama 2 pintu nya? Sama-sama 2 pintu, cuma dia 2000 cc tapi Nah, tapi dia harganya, pasaran bekasnya masih jauh lebih tinggi daripada mobil ini Jadinya mobil ini lebih murah daripada yang Toyota 86 lebih murah Sebenarnya.. Ya.. Mungkin selera orang itu berbeda-beda ya Selera bentuk mobilnya Kalau.. Memang mobil ini itu.. Bentuknya itu lebih sport Daripada Toyota 86 Tapi akan beli lagi.. Kepada selera masing-masing Jadi sebenarnya.. Mau beli mobil ini.. Seharga.. Di bawahnya.. Civic Turbo loh.. Jauh.. Ya.. Civic Turbo kan 1 M.. Ya.. Anu.. Yang tipe R.. Ya.. Yang tipe biasa kan 400-500 kan.. Yang tipe biasa.. Ya.. Harganya lebih.. Di bawahnya lagi.. Lebih enak ini Karena.. Kita udah dapet.. Mobil 2 bintu.. Mobil 2 bintu.. Dan.. CC nya 1600 Turbo.. Berarti kalau.. 1600 bisa dibilang ini.. Apa namanya.. Irut banget.. Ya kan.. Gak boros kok.. Kalau dibilang mobil 2 Sport itu banyak yang boros.. Sebenarnya enggak juga.. Jadi.. Ini tadi.. Sempat dibilang sama Alan.. 1600 CC Turbo.. Dan.. Per 1 liternya itu bisa mencapai 10-16 km.. Bukannya hampir sama kayak.. Honda Brio.. Hahaha.. Nah.. Buat teman-teman yang mau.. Melihat barangnya.. Atau mau beli.. Langsung DM saja.. Ini sudah saya test drive.. Gila.. Prestige nya naik bro.. Dijamin kalau mau ngapel pacar.. Pakai ini langsung.. Langsung ACC ya.. Pedih nya 1000%.. Langsung ACC.. Hahaha.. Dan balik lagi.. Ini tadi triplonic ya.. Jadi.. Bisa dipakai.. Eee.. Manual.. Bisa dipakai sama.. Matic juga.. Jadi.. Buat teman-teman yang gak bisa manual.. Bisa Matic.. Mungkin sebaliknya sudah terbiasa dengan.. Eee.. Manual.. Gak bisa Matic.. Bisa juga.. Gitu.. Harganya cuma.. 450 juta.. Nego bolehlah dikit-dikit aja.. Ya.. Tetapi.. Melihat.. Harganya.. Dibandingkan.. Apa.. Eee.. Dibandingkan.. Apa yang ada di sini.. Harganya itu gak.. Aduh sorry.. Saya selalu salah nih guys.. Bentar.. 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 Sara.. Orang.. Kalau ini mobil Eropa itu.. Kebalikannya mobil Jepang ya guys.. Ratingnya di kiri, lampunya di kanan.. nah ini tadi saya sudah 2 kali salah, saya pikir rating ke kanan, ke kiri itu biasanya kan pakai di kanan nah ternyata sebelah kiri jadi ini juga AC nya dual zone jadi nggak rebutan sama penumpangnya kalau mau beda temperatur terus fiturnya mobil ini itu lampunya, dia lampu LED nya depan itu saya lupa namanya, tapi baru di tahun berapa itu di mobil BMW itu baru dipasangkan tapi di mobil ini sudah ada sejak dulu, yaitu saat anda membelokkan setir lampunya itu akan mengikuti ke mana setir anda berbelok jadinya misal setir anda belok kanan, lampu mobilnya itu juga akan ikut belok kanan menyinari jalan yang anda akan lewati oh sejauh ini kan rata-rata yang setau Harry itu mobil ke mana ya selurus aja ya kalau belok kan ikut kesana dulu gitu kadang-kadang kan kalau gelap kan iya, bingung jalannya nggak kelihatan makanya ini lampunya ikut belok aku baru tau lan, beneran ini berarti Pusho ini ada apa lagi teknologi yang tidak ada di kendaraan yang lain? ini mobil ini sudah teknologinya sudah banyak ya ada ABS, ada ESP itu dan sudah ada indikatornya jadi kalau misal fiturnya canggih sekali kalau misal ada tekanan banyak kurang, tekanan anginnya kurang itu dia akan muncul peringatannya di speedometer di sini tekanan ban, tekanan angin, terus misal ada fitur ABS-nya yang nyala atau ESP-nya nyala itu ada semua jadinya kalau ada apa-apa itu mobil ini aman gitu pasti ada peringatannya gitu jadi memang fitur-fitur yang ada di Pusho ini tidak banyak dimiliki oleh mobil-mobil yang lain karena ya di Indonesia sebenarnya banyak sih mobil-mobil Eropa cuman tidak banyak yang memiliki Pusho tipe.. ya tipe apa? RCZ RCZ, karena saya masih beliput sama CRZ gitu hampir sama kemarin saya ditawarin itu saya pikir Honda bukan Om, ini Pusho ya Pusho oh iya 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 berarti ini dulu barunya seharga Rp. 800 sekarang keluarnya yang terbaru Rp. 800 harganya Rp. 800 ya kalau perbedaannya sama yang terbaru apalah ini? yang berbeda itu cuma sepertinya itu cuma exteriornya aja ya jadinya lampunya itu cuma ya kayak facelift mobil biasa di facelift itu kan cuma beda lampu gitu oke terus kalau mobil ini jadi saya ambil kira-kira dapat apa aja Nilan? ini surat-suratnya lengkap ya di lokasi ini juga masih ada buku dulu saat pemesanannya juga ini komplit ada jadinya dijamin mobil ini surat-suratnya lengkap bukan bodong muter penceran ini oke oke maju dulu berarti semuanya lengkap ya? lengkap, aman BPKB siap langsung bawa ini? siap, langsung suratnya lengkap semua mantap 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 mungkin kalau ada yang bilang mobil Pusho dealernya susah apa gimana? itu nggak benar ya? oh iya masalah apa namanya, spare parts itu pandangan orang agak khawatir ya ketika membeli mobil-mobil Eropa gitu-gitu ngiranya kan mobil seperti ini pasti susah nih cari suku cadang ya? bagaimana? itu bukan masalah ya karena sini saya aja domisi Lady Solo itu Pusho ada dealernya ada tempat servisnya juga jadi dan buat suku cadangnya juga itu nggak langka kok kayak seperti mobil-mobil biasa jadinya jangan takut kalau masalah suku cadang itu oke, dari harga suku cadangnya sendiri pun masih kompetitif ya dibandingkan mobil-mobil sport yang lain? nggak, mahal-mahal kok ini suku cadangnya itu masih ya kayak mobil-mobil biasa aja sudah, ini jujur aja ya Lan ya sudah pernah ada yang diganti-ganti suku apa namanya, spare parts apa aja yang mungkin sudah pernah diganti? karena ini saya juga beli second oh beli second ya kemarin, oke jadi yang pemilik sebelumnya diganti itu kenal potnya cuma kenal pot aja? kenal potnya, sama list pilar di atas ini tuh itu awalnya warna putih tapi di sticker carbon biar tambah sporty oke 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 jadi teman-teman, sekali lagi yang mau melihat unit ini jadi appointment dulu, karena saya tidak mau hanya sekedar datang tapi memang jauh dari harapan jadi bener-bener kalau mau appointment, mau lihat barang atau mau negosiasi bisa DM aja dulu, nanti saya kirim fotonya, saya kirim videonya semuanya lengkap jadi teman-teman kalau sudah klik, baru bisa kita appointment untuk negosiasi ya kan? iya nah, apalagi ini harapannya Alan ketika mobil ini mau dilepaskan, kenapa sih mau dilepaskan, Lan? nah, ya kalau Pak AX yang nyuruh jual kan sebenarnya ayah saya dan ya, papa saya tuh sukanya nyobak-nyobak mobil oh, berarti ini masih coba-coba ya? iya ini berapa tahun pakai di tangan Alan? eh, kayaknya setahun ya, saya belinya ini kayaknya 2019 November nah, berarti tahun, papa saya dia sukanya ngembak mobil-mobil gitu kan, ngerasain ini, ngerasain itu nah, mungkin karena dia sudah sudah pernah ngerasain, terus dia ingin mau nyobak mobil yang lain lagi makanya dijual mau diganti apa? eh, enggak, karena kita sudah nyoba sedan, papa saya ingin nyoba yang agak tinggi dikit Range Rover oke kalau mau ada yang tukar tambah, sama Range Rover boleh banget ya? oh boleh? boleh boleh banget nah, ini teman-teman, bagi teman-teman yang punya unit Range Rover mau tukar tambah sama Peugeot-nya ini boleh banget, jadi nanti bisa confirm aja barangkali sudah ada Range Rover, atau temannya punya Range Rover, mau diganti sama ini bisa direkomendasikan, kita yalan ya? iya, boleh, boleh banget di tahun berapa harapannya Range Rover yang.. oh, Range Rover yang saya dan ayah saya ingin itu, yang Range Rover Evoque aja, tahun 2011, 2013, gitu aja, nggak masalah wow, iya iya iya... nah, terus nanti ya… itu dengan harga segitu, Anda akan... mempunyai prestis yang sangat tinggi karena mobil ini… pasti akan menjadi bahan perhatian, eye catching dari mata orang Jadi kalau Anda pakai mobil ini pasti akan dilihati, pasti prestis Anda akan naik Jadinya tidak sih, Anda membayar dengan harga yang begitu itu sangat worth it sekali apa yang dengannya didapat Sudah Om? Oke, terima kasih teman-teman, ini sudah sampai lagi ke tempatnya Terima kasih Alan, sudah diacak muter-muter dan ini sudah coba apa namanya, test drive Jadi buat teman-teman yang mau ganti unit, kita ada Cusho ini bisa dipakai Dan nanti yang mau lihat-lihat bisa DM juga Jadi oke itu saja, sampai ketemu di video selanjutnya, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah